My dad, pass away Dia akhirnya pergi, selama-lamanya Terus adekku nangis-nangis di mobil Aku bilang, gak boleh nangis Pokoknya kita sebagai anak harus doain Harus doain, papa tuh Hai Video ini bukan video tentang Cerita jalan-jalan Atau cerita having fun Tapi lebih ke rewind Rewind lagi, ini satu tahun Tentang kehidupan keluarga Bukan aku berkeluarga ya Tapi setahun yang lalu Tepat Papa aku pergi Selama-lamanya So aku akan bercerita gimana proses Setahun yang lalu Aku berada di Batam Bagaimana proses dia pergi Sebenernya aku ada video Yang udah aku record Beberapa hari yang lalu Awal-awal Besember aku pulang ke Padang Memang niatnya aku pulang itu Pengen ngeliat pemakaman Papaku Wici sudah mau satu tahun Dia Dimakamkan disana Jadi aku kangen aja pulang ke Padang Karena juga Pandemi gak bisa pulang Jadi aku beranikan diri Untuk pulang Karena aku bilang Sama Sama mamaku Aku mau pulang Untuk melihat Makamnya Papa Karena terakhir pulang itu Waktu seratus harinya dia Satu hari itu Kalau di tradisinya Di Padang itu Kayak Taruh batu nisan gitu Jadi ditaruh batu nisan Nah Setelah itu dikasih nama Nah aku waktu itu Udah kesana Bulan Maret Awal-awal pandemi Cuman namanya belum dikasih Namanya belum di install Jadi aku pulang itu Cuma hanya doa-doa And then aku kembali lagi Ke Batang Nah Udah 9 bulan kemudian Wici sudah Desember Aku bilang sama mamaku Mamaku mau pulang Kenapa? Kan lagi pandemi Biasanya kamu takut pulang ya Aku rata orang-orang paling penakut Sama pandemi-pandemi Karena kan aku gak tau Virusnya gak keliatan Yang aku takutin adalah Nanti Mamaku Adek-adekku Ter Apa namanya Tertular Gara-gara Virusnya Karena aku kan Virusnya gak keliatan Aku waktu itu bilang sama mamaku Enggak lah Aku mau pulang aja Karena Udah mau 9 bulan Enggak terbang-terbang Aku bilang Sekalian juga mau liatin Makamnya papa Aku bilang gitu Udah mustahun kan Makaku bilang Oh yaudah So aku pulang lah Kemarin Beberapa hari lalu So aku ada video Tentang Papa Kita pergi ke Pemakaman papa Di kampung Papaku tuh dikubur Pakai Kalau di tradisi Aku di Pariaman Itu kuburannya Berdasarkan kaum Kayak Kuburannya ada kampung-kampungnya gitu Kalau di kampung ini Ada beberapa Suku Kalau di kampung sebelah Ada lagi beberapa Suku Jadi seperti itu Metode Di sana Nah jadi aku masuk ke Kuburannya Which is itu Semak Semak-semak banyak banget Sudah dipenuhi semak Jalanan akses ke sana Nah Aku rewind dulu Setahun yang lalu Which is Papaku itu pergi Tanggal 14 Desember 2019 Malam itu Tanggal 13 Aku ditelepon Sama adeku You know aku kan Handphone ku gak pernah Berbunyi ya Maksudnya gak pernah Nada dering itu Gak pernah aktif Jadi Aku charge Handphone ku sambil tidur Memang malam itu Tertidur lelap Banget Jadi tiba-tiba Paginya Jam 6 Atau jam 5 Gitu aku bangun Ini Seperti biasa Sholat subuh Aku cek Banyak banget Video call Banyak banget Video Telepon Telepon biasa Telepon whatsapp Video call Banyak banget Adekku bilang Papaku masuk rumah sakit Which is Aku langsung Kaget Terus aku Pesan tiket Pagi itu Awalnya siang Aku beli tiket siang Karena 4 jam sebelum berangkat Itu gak ada lagi tiket Terus aku share sama Orang-orang di kantor Bahwa aku harus pulang Itu kejadiannya hari Sabtu pagi Terus Salah satu dari teman kantor Di HR bilang Setelah beli tiket Tiket ke bandara aja Mau tuh bisa reschedule Pindah Ke jamnya pagi Bayar Dibayar Gak apa-apa Yaudah Berkat Saran beliau Aku akhirnya Apa namanya Ke bandara Ambil tiket pagi Bayar selisihnya Dan itu Setelah nyampe sana Aku lihat sendiri Papaku tuh memang koma Jadi gak bisa sadarkan diri Ceritanya saat itu Ceritanya saat itu adalah Kan Papaku sebelum tidur Habis sholat Isa Mamaku bilang Waktu itu Kok napasnya agak beda Gitu Dia bilang Enggak Kecapean aja Terus Terus mamaku khawatir Dia bilang Yaudah Kita ke ini aja Ke apa namanya Ke rumah sakit aja Nah Pas mau jalan ke rumah sakit itu Sudah Pingsan Istilahnya sudah Gak sadarkan diri Which is Bayangin aja Orang di rumah itu Cewek-cewek semua Mama Sama adekku Terus ditelepon lah Kakak iparku Yang cowok Untuk datang ke rumah Buat bantuin Dibawa ke rumah sakit Pokoknya sepanjang perjalanan Dari mobil Sampai ke Apa namanya Sampai ke rumah sakit itu Udah gak sadarkan diri Pas nyampe aku ke rumah sakit Juga udah Gak sadarkan diri Aku panggil Nama Pokoknya aku bilang Aku lagi Aku udah disini Disebelah papa Juga gak ada Terus Apa namanya Aku doa-doa Baca-baca Doa-doa Biar Maksudnya saat itu adalah Biar dia Sadar lah ya Kan kita semua pengennya Orang terdekat kita tuh sadar Terus Doa-doa Adekku yang di Jakarta itu Harusnya pulangnya besok pagi Dia bilang gak ada tiket Karena Last minute tiket itu Mahal banget Ada yang harganya 10 juta Ada yang harganya Di atas 5 juta Which is Saat itu kita bilang Gak masuk akal Yaudah pulangnya besok pagi aja Eh tiba-tiba Karena rezeki Dia bisa pulang Penerbangan sore Penerbangan sore Which is harganya Setengah dari Yang Yang kubilang tadi Satu lagi Kakakku Yang ada di Bekasi Karena dia Keluarganya banyak Anaknya banyak Jadi dia berangkatnya Pake Mobil Jadi dia Lewat darat Otomatis Kita berfikirnya Waktu itu adalah Papakku tuh akan sembuh Papakku tuh akan sembuh Which is Kita masih Positive thinking lah Nah Adekku Sampai Malamnya Kita Inap di Kok gak salah Papakku tuh di ruang ICU Ya pokoknya ruangannya tuh Pasiennya tuh Cuma Hanya Dua orang Dan itu Yang masuk itu Gak boleh Bareng-bareng Bergantian Satu orang Dua orang Cuma Seperti itu Jadi Setelah adekku datang Malam Kan kita niatnya Mau nginep ya Ada ruang tunggu Khusus keluarga Jadi kita tuh Mau nginep Di rumah sakit Aku tuh kan Gak biasa ya Tidur di lantai Yang maksudnya Which is tuh Gak bersih Gitu Aku aja lah Adekku pulang Ngambil Karpet Ngambil Tikar gitu Biar tidurnya tuh Ngelantai Ada alasnya Karena Gak ada alas Rasanya gak enak banget Gitu Terus sudah pulang Aku ngajak Zaki ya Pas perjalanan Pulang Sudah mau Ini Sudah mau Balik ke rumah sakit Tiba-tiba aku ditelepon Sama uniku Dia bilang Ayo cepat ke rumah sakit Kondisinya makin kritis Gitu Nah Aku udah cepet-cepet Si adekku udah Udah mulai panik Dia udah Mulai down Karena Karena dia di rumah Sama 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 Papaku Selama Itu Which is dia Interaksi setiap hari Jadi Dia tau banget Rasanya Kalau aku kan udah Maksudnya udah mulai Merantut tuh 2014 Pulang-pulang Cuma Sekali-sekali aja Jadi Aku juga ngerasain Hal kesedihan Cuman maksudnya Aku gak kebayangin Adek-adekku Waktu itu Terus Beberapa Menit kemudian Ditelepon sama Papaku Eh Sama kakakku And then My dad Pass away Dia akhirnya pergi Selama-lamanya Terus adekku nangis-nangis Di mobil Aku bilang Gak boleh nangis Pokoknya kita sebagai anak Harus doain Harus doain Papa tuh Aku bilang ke adekku Gak boleh nangis Pokoknya Kita sebagai anak Gak boleh nangis Harus doain Papa Harus doain Papa Itu yang aku bilang Sama adekku Aku berusaha Kuat di depan adekku Karena aku gak mungkin nangis juga kan Jadi Aku bilang sama dia Kita nyampe di rumah sakit Terus aku lihat Memang Memang udah gak ada Gitu Jadi Adekku yang paling kecil Paling kecil Aku punya adek Paling kecil Beda usia Kita 23 tahun Cowok Paling kecil Dia paling terpukul lah Sama adekku yang Yang tinggal di rumah sama aku Eh yang tinggal di rumah sama Orang tuaku Jadi Dia ngerasa Terpukul banget Ya bayangin aja Orang usia 9 tahun Sama usia 16 tahun Dah kehilangan Sosok orang tua Atau sosok ayah Buat Buat kita itu sangat berat ya Karena Kehilangan orang Anggota keluarga itu Itu yang tidak pernah Terpikirkan olehku Kalau aku merantau Kalau Sesuatu terjadi sama orang tuaku Aku gak akan kebayang Bagaimana Kejadiannya Jadi Saat itu udah kejadian Aku ngerasa Terakhir aku ngobrol sama Papaku itu Cuma lewat telepon Terakhir aku pulang Itu cuma hanya Lebaran 2019 Itu Terakhir bareng sama Beliau Dan foto bareng Di depan rumah Cuma itu Sisanya cuma Hanya by phone Kayak biasa Nanya kabar Baik-baik aja Atau gimana-gimana Cuma hanya itu Jadi Itulah saat terakhir Aku sama Beliau Pas udah nyampe Di padang itu Udah Udah gak sadarkan diri Jadi Waktunya Sangat cepet banget Papaku Pergi selama-lamanya Itu jam 11 malam Lepas tengah 12 Gitu Jadi harus kita Inapkan di rumah Dulu Terus Kita Ini Nyampe di rumah Berdoa Berdoa Dibilang sama Kakakku Ikut ya Nanti Untuk Masukin Mayatnya ke Liang Lahat Iya Aku bilang Aku ikut Gak mungkin lah Aku gak ikut Mungkin Matau Kakakku mikir Aku udah jadi Orang rantau Terus dia berpikir Aku takut Masuk Liang Lahat Basically Buatku gak ada masalah Karena di Muslim Tiap ada orang yang meninggal Dan sakit Wajib kita jenguk Wajib itu dalam artian Kita berpahala Untuk menjenguk mereka Berpahala Dapat pahala Jadi buatku Kalau ngeliat orang yang Pas away Meninggal Apapun agamanya Buatku Pokoknya ada yang meninggal Pasti kusahakan Untuk selalu datang Karena itu mengingatkan kita Bahwa kita ini hidup Gak selama-lamanya So aku pergi ke situ Eh aku ikut Memandikan Ikut menyulatkan Ikut juga Masukin ke Liang Lahat Yang masukin itu Kalau gak salah Ada Abangku Aku Terus ada Saudara sepupu Ponakannya apa-apa aku Kalau gak salah Dua orang Jadi kita berempat Di dalam Liang itu Masukin tubuh dia Ke Liang Lahat Terus ditandain gitu deh Mana yang Ininya Tempat Batu nisannya nanti Jadi ditancapin Pake Tanaman dulu Nanti seratus hari kemudian Baru ditancapin Pake Batu Terus Udah Proses Dikuburkan Udah Selesai Terus Nah itulah yang bikin Aku pengen pulang Karena Aku mau lihat Tempat apa Maksudnya Pemakan Bapakku Setelah Sudah ada Batu nisannya So Itu Jadi Ada beberapa Part Aku Kalau misalnya Nonton Film Saat itu kan Pandemi ya Disini Sampai saat ini kan juga Pandemi Waktu itu kita Masih banyak Tidak bekerja di kantor Atau tidak bekerja di riset Banyak WFA Jadi aku nonton lah Film Yang berhubungan Dengan orang tua Jadi sebenarnya Dari zaman aku Keluar dari Rumah itu Keluar dari kota Padang itu Aku yang berhubungan Sama film-film Tentang keluarga itu Aku gak kuat Maksudnya aku sangat sedih Banget Kalau Itu terjadi Di aku Maksudnya Tentang orang tua lah Ibu lah Adik lah Jadi aku gak kuat banget Termasuk orang yang sangat cengeng Kalau masalah itu Pasti aku nangis Pasti aku akan Teringat sama Momen-momen itu Terus Ada satu Scene Satu adegan film Korea Waktu itu pandemi Jadi aku nontonannya Korea Karena serial kan Jadi biar bisa Ngabisin waktu yang banyak Saat itu Jadi nonton film Korea Judulnya Hai Bai Mama Bukan lebih ke filmnya sih Ada adegan dimana Dia kehilangan Anggota keluarganya Jadi Aku kalau ngeliat Mesin Orang yang ada Grafik-grafiknya Itu loh Nah itu aku gak kuat Aku langsung terpikir Gimana proses Orang tua aku gak ada Which is papaku Waktu itu pergi Jadi Nangis Nangis-nangisnya Aku di kamar Disini Di rumah ini Aku nangis-nangis-nangisnya Which is Pas dia meninggal Aku amaran nangis Gitu Tapi pas Momen ngeliat video itu Aku langsung Nangis Senangis-nangisnya Terus Dengan bodohnya Aku share itu ke temanku Bahwa aku bilang Aku kangen papa Aku bilang itu ke temanku Ya aku kangen sama papaku Bahkan sampai detik ini pun Aku kangen sama dia Yang bisa kulakukan Adalah cuma hanya Kasih doa Sama dia Setiap hari Doa 5 kali Pokoknya Tiap sholat Aku bawa dalam doa Jadi Videonya aku kirim Sama temanku Karena handphone ku rusak Jadi video itu Tidak ada Akan aku naikin video itu Di Di channel ini Malu Aku malu banget Malu banget Kalau ngeliat video itu Anda So Gitu lah Oke Segitu aja videonya Rekamannya Nanti akan Aku masukin Ininya ya Proses aku Datang pulang ke padang Bersih-bersihin Makam papaku Terus juga Cabut-cabutin Semak-semak Rumput-rumput Terus kita berdoa Terus Ya udah Kita pamit Mudah-mudahan Tiap tahun aku Berencana akan Pulang ke padang Minimal aku Ke pemakaman papaku Insyaallah Kalau aku Masih ini ya Maksudnya Masih ada umur yang panjang Aku mau datang Kesitu terus Setiap tahunnya Berniatnya seperti itu Which is Sebenernya Sebelum lebaran Dan setelah lebaran Di kampungku itu Memang ada tradisi Kita ziarah kubur Ke Makam orang-orang Yang sudah Meninggalkan kita Nah Itu momen-momen Yang tepat sih Sebenernya Karena itu rame Maksudnya rame Semua orang pada Makam kesana Karena kemarin itu Bulan Desember Dan tidak ada momen apa-apa Agak sedikit creepy sih Maksudnya agak takut Ada binatang buas Yang lewat-lewat Kayak ular lah Atau apalah Itu yang kita takutin Tapi alhamdulillah Kemarin gak apa-apa sih Cuma semak-semaknya aja Jalan ke Pemakaman dia itu Jauh banget ke belakang Oke Hai Ini udah Jam 3 lewat Ini kami mau ke Aku Sibisana ada Kakakku Uni Adik aku Konakanku Mama Kita mau ke I wanna meet my dad Aku mau ke kuburan papaku Karena Karena mau dekat Kan situ jalan Bisa kok lewat Kondak pacik lah Kondak pacik lah Kondak pacik lewat Lewat Situ lah Gimana kau lewat Iya Awak dulu Masih kola dia sama Oh Lah Bisa Suka-suka Banyak 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 Taman lo bawa Banyak Banyak Ayo Aku bawa air Gak tau air buat apa Mau cuci tangan Kayaknya Abis Bersih-bersih Kuburan ya Lelo Tenja Cik Jawi Ayo Wih Lah jadi sama-sama Jadi semak Berlukar Ya ampun Lah kalam Nak nampak Apapun Siko lewat Oh ada orang Baru meninggal Siko lewat Oh Wow Eh Dima Sampai Eko Yang Manko Ayo Oh udah Kayak situ Bukan Ma Oh Juan Situ Bukan Sih Eko Pak Jauh Lepas Lepas Samat Samat Sampai Apa Eko Ha Tunggu Eko Ini dia Ya Allah Assalamualaikum Halo Halo guys String tree Halo guys Hai teman-teman Hai teman-teman Hai guys Hai halo halo guys Hai tanggal lima balai bisa setahun apa Tanggal Lampet Balai malam ya Lampet Balai Di Jogja atau Tule ya Tunggu, 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 Tunggu 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 Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Tunggu Tunggu, Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu 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 selamat menikmati 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 bye-bye